Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Militer Israel semakin memperluas penyerangan daratnya dengan bergerak ke sebelah selatan Gaza. Serangan besar-besaran oleh IDF di selatan Gaza itu salah satunya untuk memburu dan membunuh Komandan Hamas. Pergerakan tersebut dilakukan setelah tiga hari pengeboman besar-besaran ke wilayah selatan Gaza. Dikutip dari BBC pada Senin 4 Desember, Israel telah meluncurkan operasi darat menggunakan tank di dekat kota Kanyunis. Kepala Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pasukannya menghadapi pertempuran yang kuat dan menyeluruh di Gaza. Komandan IDF, Letnan Jenderal Hersi Halefi berbicara kepada pasukan cadangan dari Divisi Gaza tentang tujuan militer dan pembunuhan Komandan Hamas. Jurubicara IDF kemudian mengkonfirmasikan Israel terus memperluas serangan darat di seluruh Gaza. Hal itu termasuk dari pasukan yang melakukan pertempuran terbuka dengan Hamas. Sejak gencatan senjata sementara berakhir, Israel telah melanjutkan kampanye pengeboman skala besar di Gaza. Penduduk Han Yunis disebut dalam kondisi mengalami gelombang serangan terberat sejauh ini. Demikian berita terkini terkait IDF yang perluas serangan daratnya untuk membunuh Komandan Hamas. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!